Intro 5 Jasa Besar Aceh Kepada Indonesia Ketika membahas tentang Aceh, maka pikiran kita sudah pasti akan terhujud pada kedua hal. Kalau tidak tsunami, ya gam. Aceh sama sekali tidak identik dengan hal-hal besar lain. Termasuk peran pentingnya bagi Indonesia. Padahal, faktanya tanpa Aceh mungkin Indonesia tidak sama seperti sekarang. Entah masih dalam kumkungan penjajahan, atau yang lebih buruk lagi. Tanpa diketahui banyak orang Indonesia, Aceh di masa lalu terus memberikan banyak sekali sumbangsinya. Apa yang mereka lakukan benar-benar berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Sehingga sama seperti yang sudah diunggapkan sebelumnya. Tanpa Aceh, Indonesia mungkin masih terlunta-lunta dalam keterburukan. Oleh karena itu, petua jalanan ingin mengingatkan kita semua tentang jasa Aceh untuk Indonesia. Kita tidak boleh lupakan sejarah, tidak juga sombong dengan tidak mengakui peran saudara senegara lain yang memang sangat nyata. Jadi hal-hal besar apa saja yang sudah dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap negeri ini. Tapi sebelum lanjut nonton, silakan klik subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami, mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silakan share video ini ke teman-teman Anda yang lain. Aceh jadi donator Indonesia di masa perjuangan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Ya, rakyat Aceh berjuang gigi, sehingga penjajahan tidak sampai kepada tanah mereka. Hasilnya, orang-orang Aceh makmur secara ekonomi. Karena tidak terjerat sistem kolonial, sebenarnya mereka bisa memilih untuk tidak peduli. Namun terlahir di tanah Indonesia, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara sebangsanya. Akhirnya mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini pun dipakai untuk operasional pemerintah Indonesia, salah satunya untuk membiayai Haji Agus Salim agar bisa mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan pastilah sangat sulit. Rakyat Aceh Patungan Membelikan Indonesia Pesawat Secara teori, Indonesia memang kaya, tapi di masa perjuangan, mengerolah sumber daya alamnya harus jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat, dan lain sebagainya, fokusnya saat itu adalah berjuang. Lalu, kemana Indonesia mencari bantuan yang bisa instan dan langsung? Ya pasti, siapa lagi kalau bukan Aceh. Aceh seakan menjadi donatur tetapnya Indonesia. Ketika bangsa ini butuh dibantu, mereka siap. Faktanya, mayoritas sumbangan dana yang diberikan oleh Aceh kepada Indonesia berhasil dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia butuh pesawat, orang-orang Aceh mengumpulkan emas-emas mereka, lalu mendatangkan sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Ada dua pesawat yang berhasil dibeli dari dana patungan tersebut, dan pesawat ini perannya amat vital bagi perjuangan Indonesia. Aceh juga menyumbang kapal laut. Alut sista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris. Jangankan produksi. Dulu para leduhur hanya mememuti dan juga membeli. Walaupun membeli bukanlah pilihan mudah, mengingat ekonomi Indonesia tidak bagus. Lagi-lagi Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia. Kali ini berupa kapal laut dengan kode PBB58LB. Kapal ini pun pengaruhnya sangat besar bagi bangsa. Dulu ia dikemudikan oleh seorang laksamana muda bernama John Lee. Di tangannya kapal ini berguna banyak, terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata. Seandainya Aceh pelit dan berbuah tidak adanya kapal ini, maka perjuangan Indonesia akan berlipat-lipat susahnya. Dulu media untuk menyebarkan semangat perjuangan sangat terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah lantaran distribusinya, pasti diawasi penjajah serta tulisannya akan banyak dipelintir. Radio jadi satu-satunya alat orang-orang dulu untuk kalian berbagi kabar perjuangan. Meskipun demikian, tidak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa belintir saja, termasuk salah satunya adalah Radio Rimba Raya yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak antih-antihnya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri. Ketika radio Belanda tak bosan-bosannya mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa ini. Teratak di ibu kota dengan bangunannya yang hebat, Monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kilogram. Di bagian teratas monumen yang makin membuat bangsa ini bisa membusungkan dada sebagai negara berdaulat yang tidak bisa diganggu-gugat. Taukah kalian siapa yang menyumbangkan emas ini? Dia adalah seorang pria asal Aceh bernama Tengku Markam. Pria ini menyumbangkan 28 kilogram dari 38 kilogram emas di ujung Monas. Kalau dikonversikan menjadi uang saat ini dengan harga emas per kilogramnya 500 ribu rupiah. Maka Tengku Markam mengeluarkan sekitar 14 triliun. Benar-benar jumlah yang sangat tidak main-main. Sayangnya, jasa Tengku Markam sudah jarang diingat lagi hari ini. Panteslah kalau Aceh dilabelis sebagai daerah istimewa. Pasalnya, rupa yang dilakukan penduduknya benar-benar besar perannya bagi eksistensi Indonesia. Seandainya dulu ceritanya orang Aceh tidak peduli dengan Indonesia, mungkin negara ini akan mengalami perjuangan yang lebih berat lagi atas apa yang sudah dilakukan mereka di masa lalu. Sepertinya kita harus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Dan kalian semua harus tahu tentang sejarah ini. Maka wajar jika Aceh ingin merdeka dari Indonesia, jika merasa dianak dirikan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, maka bagikanlah kepada teman-teman anda yang lain. Jangan lupa berikan tombol like ke video ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.